Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama ini Anda mengandalkan makelar Itu akan mengakibatkan banyak sekali salah tafsir Tetapi yang Anda salahkan justru Yahweh Elohim Adonai Kenapa? Ya karena Anda sendiri tidak punya keintiman Anda tidak bisa berkomunikasi dengan Ruwa Elohim Dengan Aba Yahweh sendiri untuk menanyakan kebenarannya Padahal itu sangat penting, fondasi yang penting Seperti yang kita jelaskan di midras kita yang lalu Bahwasannya Bible itu dari Tanak sampai Beritka Disa Bicaranya Ahavah Bicaranya Anugrah yang nyata Bahwa Elohim Samayim yang memeluk Eret Sorga menyentuh bumi Kasih Karunia Konsep tentang neraka perlu direvisi Perlu disadari lagi ya Tentang Seol Tentang Hades Kemudian tentang penghakiman Samayim itu perlu dipelajari ulang gitu Tapi konsepnya sekali lagi adalah kasih Maka daripada itu sekarang masuk ke Mulai dari ini ya Kasuan pasal 5 ayat 13-14 Kemudian 6 sampai ayat 3 dulu ya Kita pelan-pelan kita cerna tapi kita dapat sesuatu yang pentingnya Saya bacakan ya Dan aku mendengar setiap makhluk hidup Yang ada di Samayim dan Eret Di bawah Eret dan juga di dalam laut Mereka berkata Segala pujian, kemuliaan, kuasa selama-lamanya Bagi yang duduk di tahta dan bagi anak domba Dan keempat makhluk itu berkata Amen, Haleluya Dan para tua-tua, makhluk hormat dan penyelam Kemudian aku melihat ketika anak domba itu membuka Metrai dari tujuh metrai yang pertama Aku mendengar salah satu dari keempat makhluk itu berkata Mari Dan aku lihat Ada kuda putih Pangandaranya membawa usur Dia diberikan makhluk Dan dia pergi menunggang kuda Mengalahkan musuhnya dan dia membawa kemenangan besar Yang ketiga Dan anak domba itu membuka matrai yang kedua Kemudian aku mendengar suara dari makhluk kedua berkata Mari Dan Datanglah pengenunggang kuda lainnya Warnanya ini merah Pengendaranya punya kuasa untuk mengambil shalom dari muka eret Dia memberikan kuasa sehingga setiap manusia saling membunuh Dan dia diberikan pedang yang kesan Haleluya Marahi akoti Ketika kita bicara penunggang yang pertama Bicara sekali lagi balik lagi tentang makhluk Kenapa bisa ada mesias palsu Kenapa ada busur tapi tidak ada panah Busur yang ada di Samayim ya Itu simbol perjanjian Yaitu apa? Pelangi Dari zaman Noah Aku tidak akan lagi memberikan air bah Yang asli Maka kalau gambaran ini busur tanpa mana ini bicara tentang apa? Bicara sekali lagi bicara tentang apa? Bicara tentang bahwa Mesias palsu Kenapa ada penyesatan Sederhana Anda tidak terhubung langsung dengan sumbernya Anda butuh maklar Anda butuh penghubung Bukan masalah pergi gereja Atau ikut Ini ya Kehila atau apa itu Salah enggak Tetapi punya hubungan pribadi Nubuatan itu harusnya fungsinya meneguhkan Jangan jadikan patokan utama Patokan utama itu hubungan kita pribadi Pada saat Anda midras pribadi Pada saat Anda tevilah Anda harus mendapatkan remah Mendapatkan pesan dari Yahyawe Elohim Langsung Lewat ruah Elohim Ya Bible itu bicara nyata Ataupun ketika Anda melajari tanak Ataupun Torah Ya Ketufim Nefiim Anda dapat pesan Itu yang pentingnya Kenapa enggak boleh ada maklar Karena yang namanya maklar Atau penghubung Pasti dia cari juan Lebih daripada itu Banyak yang hanya profesi Dia hanya sendiri Enggak punya keintiman Dengan Yahyawe Elohim Lantas yang begini Mau mengajarkan apa Ke orang-orang Ya pasti ngawur Oke biar ini benar-benar Menjadi perenungan Biar kiranya setiap kita punya Hubungan personal dengan Yahyawe Elohim Sahabat shalom Haleluya Ini gambaran Makanya kan dikatakan Barak ex nihilio Elohim menciptakan Ini dari yang tidak ada Menjadi ada Berdabar Berfirman Tapi Untuk human Untuk manusia Enggak Dia menciptakan Dari debu tanah Diciptakan Nah Jadilah kita Nefes behemit Ya kan Ini Yetserhara Jadi dari yang jahat Napsu jahat Kedagingan Itu harus ditaklukkan Sehingga Ada apa Adalah Jadi Yetserhatof Karena apa Karena ada nefes Elohim Ada ruah Elohim Yang berkuasa Sehingga melahirkan tadi Ada ruah binah Ruah daat Ruah kokmah Nah Tiga kan Tiga ruah Ketika ini berkuasa Akal budi kita Dikuasai Dapat Elohim Maka dikatakan Rasul Pakulus ya Dalam kitab Roma itu Dikatakan apa Dikatakan oleh Pembaharuan Budimu Metanoia Kalau metanoianya ini Jalan Kita dibaharui Hari demi hari Ada pikiran Kristus Itu dikatakan Di kitab Polose Maka kita Nggak perlu Doa minta Mujijat keuangan Kenapa? Karena Financial management Kita bagus Kita nggak terikat lagi Dengan Utang pihutang Mencukupkan diri Dengan apa yang ada Kalaupun ada utang Secepat mungkin dibayar Cara bayarnya Gimana? Salah satunya Ya jual aset Apa yang ada Kalau sudah bener-bener ada Saatnya Anda itu Bertesufa Wis ngelosoro Tobato Mentok Notok Pol Gangbuntu Artinya apa? Anda sudah salah Selama ini Cara managementmu Pasti salah Nggak karu-karuan Orang-orang Itungan Nggak bisa gitu Ya suah Masih aja mengajari Kalau mau bangun menara Hitung bahannya Hitung biayanya Cukup nggak? Bisa nggak? Kalau bisa ya baru Gas Coba Kita sama-sama merefleksikan Kita merefleksikan Kita maunya diangkat Tapi standarnya Kita tidak memenuhi Anda masuk akabri Anda tidak meniksi haram Anda nggak mungkin Bahkan diterima Jadi siswa Di sana Dan yang terakhir Maksudnya disini Sebagai Rapture Harpasu Itu adalah apa? Dalam pengadilan terakhir Jumpa Yosua Masyia Di atas awan-awan Kasun pasal Gopusan Melewati dulu semuanya Melewati Gunjang ganjinya zaman Melewati cawan purka Melewati Pembukaan materai Melewati krisis Melewati segala sesuatu Pedang sampah Dan kelaparan Baru kalau setia Sampai akhir Dari angkat Mungkin dengar ini Semua pada shock Pada stress Bagaimana terus solusinya? Susah Kamu nggak bisa Begini Ini terlalu tinggi Pertanyaannya juga gampang Ya selama ini PR Anda Sekian belas tahun Sekian puluh tahun Anda jadi Katakan Orang percaya Emunamu kemana? Atau Anda Jangan-jangan Kristen dunia Anda salah menaksir Anda salah belajar Yang ekoncari Bukan sumbernya Bukan sumber Daripada birkatnya Tapi birkat-birkatnya Sangat Ini bukan temen jahat Siapa-siapa Ini koreksi Bagi semua Termasuk bagi saya Karena saya pun juga Setelah semakin Dibukakan Semua Ani Elohim Yahweh Ehye Eser ehye Inilah aku I am Y Jadi masalah pribadi Anda kenal nggak Identitas Tiga Yahu Suwa berhama Sia berkata Aku adalah aku Before Abraham was I was Dilempari batu loh Terakhir disalib Diserahkan pada Roma Artinya apa? Orang tidak bisa menerima Ketika revelation Dari tempat tinggi Dibukakan Anda menolak Karena kita Memaksa Tuhan Ketika Ya Yaweh Elohim Punya mau Punya kehendak Dan itu Bertentangan dengan Dari kita Kita nggak bisa terima Pertanyaannya Kita mau nggak Dipaksa dia Dan tadi mengalami Seperti Henok Itu berarti Artinya kita siap loh Dengan segala konsekuensi Kita mendengar dari dia Ruah kita konek Kita lakukan Makanya di dalam Yeremia 33 Dikatakan gini Ya Dari Sefer Nabi Yeremia Berserulah padaku Aku akan menjawab engkau Dan aku akan Beritahukan padamu Hal-hal besar Yang tak terpahami Hal-hal yang tidak Kau ketahui Seringkali Walaupun Kita sudah sering baca Ayat ini Teknologi semakin canggih Erat sini dunia Makin tua Global-lulu semakin parah Manusia malah Semakin buruk Malah kita semakin Melihat kenyataan Di luar sana Angka moralitas Semakin jeblok Kejahatan di mana-mana Bahkan banyak Agama sudah gagal Memberikan solusi Bagi manusia Tetapi Tidak menyelesaikan Akar dari permasalahannya Yaitu dosa itu sendiri Dan sesungguhnya Sumber pemulihan Dari segala suatu itu Ya Yasuh Hamasya sendiri Ya itu Dabar Elohim itu sendiri Bagaimana Ya kita biarkan Dabarnya itu hidup di kita Remahnya itu Bahasa kerennya Dari orang karismatik Itu hidup Mengubahkan Dan memulihkan kita Sehingga damai Sehatlah suka cita Ya Shalom Ya Oleh Ruah Hakodes Jadi bagian kita Sekarang sangat relevan Keadaan kita Dengan keadaan bangsa Yidis Zaman itu Dan Israel Zaman itu Yang melupakan Adonai Hidup Penuh sakit-penyakit Kelaparan Penderitaan Terjajah Yang dibawa ke Babel Namun Adonai tetap menunggu Pertobatan Tetap menunggu kita berbalik Menantikan pemulihan Karena bagi dia Seribu tahun Sama satu hari Tidak ada beda Jadi kita Mau kapan kita Berbalik ya Sepenuhnya kita Bertobat Kembali kepada Emuna Yang benar Mikveh itu kan Sebenarnya simbol ya Bahwa kita ini Meninggalkan yang lama Kita jadi manusia baru Dibangkitkan bersama Yahusua Hamasyah Bapak Tinggal mau gak Mau kenal dia sebagai Bapak Dari sini Gak kemana-mana Boleh ada gedung gereja Ada tempat peribad Tapi dari sini Setiap hari Setiap bumbusan nafas kita Itu titipan dari dia Teruah Nefes Maka debu tanah itu Basar itu hidup Daging itu hidup Jadilah Adam Kita ini anaknya Makanya kan digatakan Bapak Adam Adam ben Elohim Anaknya Kita itu anak Son and doctor Ketika posisi ini Dipulikan lewat Nehustan ya Tadi Ulat tembaga simbol Dari kayu salib Yaitu Yahusua Hamasyah Yahweh Save Dia berkenan Atas kita Yuk kanan 3.16 Karena begitu besar Kasih Yahweh Elohim Adonai Akan ereks Sehingga mutus putra Tunggalnya The one and only Yahusua Hamasyah Adonai Supaya setiap percayaan Yang tidak benasa Melainkan beroleh Kehidupan yang kekal Kekalan dimana Dimulai itu Ketika kita menyadari Dalam setiap bumbusan nafas kita Ada ruah Elohim Ruah kita ini Ruah Elohim Yang dititipkan Dan kita terima Itu benar Kita itu hidupi Benar meresap Masuk di dalam seluruh jiwa Dan keberadaan kita Dan kita lakoni Tiap hari Maka dengan mudah Kita bisa mengasih Yahweh Elohim Dengan senapati jiwa Kekuatan Mengasih sesama Seperti diri kita sendiri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton